Intro Selamat siang semua Ini acara namanya After Lunch Talk Berarti saya harap semua sudah makan siang ini Hari ini saya akan bicara mengenai microphone Jadi masih banyak yang sering bertanya-tanya mengenai microphone Jadi saya akan berikan basic knowledge untuk microphone Supaya semua orang paling tidak tahu apa bedanya microphone Kalau membutuhkan, oh saya butuhkan seperti ini Ada macam-macam microphone yang akan saya tunjukkan hari ini untuk semuanya Saya akan mulai bicara mengenai microphone Ya, begini Microphone adalah alat pertama yang akan mengambil Meng-capture suara yang akan kita lanjutkan Kepada proses reproduksi atau reinforcement Reproduksi berarti yang masuk dikeluarin lagi gitu Reproduksi Tapi kalau reinforcement itu disesuaikan kepada kebutuhannya Ada unsur penambahan menjadi lebih kepada kebutuhan Jadi kalau reproduksi lebih ke arah SS Produksi yang sama begitu Tapi kalau reinforcement kita bisa nambahin dia Nah, microphone yang baik itu sangat dibutuhkan Karena dia harus mengambil semua hal yang akan direproduksi tadi Apapun suara itu Kalau dikatakan bahwa microphone yang bagus Membuat suara jelek jadi bagus Nah, itu dipertanyakan ya Jadi bukan suara yang jelek jadi bagus Bukan Karena microphone hanya mengambil, meng-capture Suara yang dilewatkan oleh dia Jadi kalau orang bilang pakai microphone bagus Suara akan jadi lebih bagus Coba perhatikan saya Kalau mic-nya bagus Kalau suaranya jelek Lewat situ Ya jeleknya kelihatan semua Jangan rame-rame ya Kayaknya begitu kan Jadi terus apa yang membuat suara katanya jadi lebih bagus itu Nah, asalnya begini Microphone at least ada dua macam yang sering kita temui Yang pertama namanya dynamic microphone Dynamic microphone itu kebanyakan dipakai sebagai mic di panggung Jadi mic itu yang pertama harus dipakai dengan kondisi dekat Jadi close micing Dia nggak bisa jauh Kenapa? Ini yang saya pakai sekarang dynamic ya Kalau saya segini saya tarik Halo, 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 halo Suara saya beda kan? Kayak drop banget kan? Kejelasannya hilang Karena inilah jelasnya di jarak kurang lebih paling jauh 5 cm lah Jadi kalau ada pemain Pemakai microphone handheld atau dynamic ini Handheld itu kalau dipegang ya Kalau dipanggung otomatis dipegang ya Maka namanya handheld microphone Tapi tipe mic-nya kebanyakan dia Dynamic itu tidak bisa jauh Saya tarik begini hilang Jadi harus dekat Kenapa begitu? Salah satunya begini Namanya dynamic itu kan dinamika Jadi kalau kita mukul orang Huh? Huh? Wah, kerasa ada tendangan pukulan yang keras Kenapa? Karena ada masuk di jarak Jangkauan tangan kita Jadi kalau kita jangkau kena orang itu Kita pukul keras Duak gitu Dia kan kerasa keras Dinamika pukulannya keras Tapi kalau jaraknya jauh Kita pukul sampai kayak apapun Kalau nggak nyampe Ya nggak akan nendang gitu Nah Sehingga microphone dynamic Membutuhkan dynamic ini Otomatis dia harus dekat Jadi kalau saya dekat begini Saya teriak Woi gitu Maka dia akan menunjukkan Dinamikanya yang Lompat keras Kenapa bisa begitu? Karena di dalam dia Itu Memakai Namanya Membran Membran itu kayak selaput tipis Jadi cara kerjanya Membran tipis ini Kalau kena suara kita Halo Gitu ya Dia geter Ingat ya bahwa suara itu Dibuat oleh Getaran Getaran yang berkali-kali Di dalam frekuensinya itu Menimbulkan gelombang suara Nah gelombang suara itu Salah satu dihitung dengan Frekuensi Semakin Cepat dia bergerak dalam satu detik Misalkan Seribu kali bergetar dalam satu detik Namanya Satu kilohertz Atau seribu hertz Maka suaranya tinggi itu Tapi kalau seratus kali dalam satu detik Berarti dia Low Atau orang bilang mid low Itu seratus hertz Seratus kali bergetar dalam Satu detik Nah Getaran ini Itu menggetarkan membran tipis tadi Nah membrannya getar Begitu bergetar Nah itu dilanjutkan ke Kumparan Koil Dan menimbulkan Dengan magnet juga Jadi namanya Elektromagnetik Nah itu yang kemudian jadi suara Sudah jadi elektronik Sudah diurus untuk dimasukkan ke sistem suara Tapi pengambil suara adalah Bergetarnya membran itu Diifram Bahasa Inggrisnya diifram Bergetarnya itulah yang membuat dia kemudian Menerima suara kita dan diolah Dilanjutkan menjadi elektronik Menjadi elektrik Dengan adanya kebutuhan bergetar itu Dengan adanya kebutuhan bergetar itu Maka kualitas microphone sangat tergantung dari Jagonya dia bergetar mengikuti kita Apa yang bisa muncul Yang pertama tadi tekanan ya Tekannya ini Semakin tekan Loh kadang-kadang kalau Diaframenya tidak bagus Ditekan keras Dia tidak kuat Dia kan Terlalu Besar tekanannya Dia bisa krek-krek Atau apa gitu ya Nah makanya Ada microphone khusus Dynamic misalnya seperti ini Nih Ini namanya mic bass drum Ini yang cukup legendaris Namanya EKG D112 Ini mic-nya lebih gede ya Kalau dibandingkan dengan microphone Ini Sama-sama dynamicnya Ini Ini microphone vokal Ini microphone bass drum Kebanyakan mic bass drum Selalu Lebih gede Kenapa Karena diameter Diaframenya dia Semakin besar Biasanya lebih bisa mengambil Mereproduksi Frekuensi rendah Begitu Ya Jadi semakin besar Diameter Diaframenya itu Membran tadi Dia bisa mereproduksi Lebih rendah Seperti kalau speaker Speaker subwoofer Selalu lebih besar Diameternya daripada Speaker satellite-nya Nah Jadi di dynamic microphone ini Ada Yang untuk Instrument Ada yang untuk Vokal Kalau untuk vokal Yang terkenal Ini ya Yang ini Shure SM58 Atau SM58 Ini microphone yang legendaris Yang paling Diketahui orang Masalah disukai Itu preference Tapi paling diketahui orang Jadi saya terima Kabar terakhir Bahwa penjualan Microphone Vokal Itu tidak pernah Ada yang menang dari ini Kita promosi Seperti apa Bagusnya kayak apa Orang Tahunya Cuman ini Shure SM58 Tapi untuk orang Yang mengerti teknis Ya kita harus bedakan Dengan kebutuhan Apa Itu yang kita mau bahas Kita butuhnya Seperti apa Mic-nya Ya kan Nah jadi Tapi ini Microphone vokal Yang dynamic Jadi kalau Dynamic tadi Cirinya apa Harus dekat Ya Kemudian dia Kita bisa menunjukkan Tekanan dinamika dia Lewat microphone Dynamic ini Ini juga microphone vokal Ini Audix Ini saya pegang yang apa Ini OM2 Ya Oke Ini microphone vokal Dynamic Yang tadi D112 Atau D112 Ini mic bass drum Dynamic juga Jadi logikanya Yang butuh tendangan Butuh Apa Lompatan dinamika Itu selalu memakai Dynamic microphone Untuk itulah dia dibuat Begitu ya Ini juga satu Mic yang terkenal juga Dynamic Tapi untuk Instrument ya Ini namanya Shure SM57 Atau Shure SM57 Ini juga legendaris ya Ini Microphone Instrument Dynamic Yang paling terkenal Di dunia Dia juga disebut The hammer of music Industry Kenapa Karena dia kuat Jadi kok gak ada hammer Bisa dipakai buat hammer juga Ya itu joke nya Sound engineer begitu The hammer of the music industry Karena bisa jadi hammer Dalam music industry Nah Tapi ini jagonya adalah Di Kebanyakan orang Selalu pasang ini Di snare Ya Kalau tom-tom Dulunya Sering Tapi sekarang jarang Kenapa Karena ini Panjang Jadi kalau dipasang Di tom-tom Begitu dia harus Agak menongol Ditutuk Sama pemain drumnya Nah sekarang Kalau mic tom-tom Kebanyakan kecil-kecil Supaya tidak Terpukul oleh Stick drumnya Tapi ini jagonya Di snare drum Kemudian jago Di Banyak orang pakai Di kabinet Gitar ya Ampli gitar Biasanya todongnya Kebanyakan pakai ini Keunggulannya adalah Karakter Jadi karakter dia Terus dinamika dia Jadi Inilah SM57 Yang pasti Harusnya Lownya Tidak akan Lebih banyak Atau tidak Lebih lebar Daripada Mic-mic Yang ini Lihat Tuh kan Kan lebih kecil Yang 57 ya Jadi 57 ini Lebih ke instrument Lebih ke mid Ya Memberikan karakter Di mid Ya Yang kedua Microphone Namanya Microphone Condenser Condenser microphone Itu Microphone Yang kalau tadi Dynamic adalah Close microphone Atau dipakai Itu close micing Kalau yang Condenser Itu adalah Distant micing Jadi pemakai Condenser ini Kebanyakan Untuk mic Yang pakai Jarak Ya Kita bisa Tidak usah Dekat-dekat Nah Condenser Itu kerjanya Seperti Pick up Gitar Atau orang bilang Spool Lihat ya Kalau spool Gitar Gitar elektrik Itu ya Dari pick up Itu Dia gak gerak Yang gerak Apanya Yang bergetar Apanya Senar Di atasnya Kan Nah Jadi getaran Inilah yang Maju mundur Maju mundur Masih ingat Di fisika Di fisika Kalau bikin Magnit Nah Berarti Ini pick up Ini senar Dia gerak Maju mundur Maju mundur Nah ini membuat Gelombang Kepada si Magnit ini Kalau tadi si Dynamic Ini suara Hei Ini yang gerak Ini microphone nya ya Hei Ini Ngikut Ini yang gerak Jadi ada mekanik di Dynamic microphone Tapi kalau di Condenser Seperti pick up tadi Senarnya gerak Ini diem aja Sama microphone Condenser juga Ini mic nya Ini Suara Halo 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 Ini diem aja Nah ini Kecil Anu apa Arusnya Sehingga Semua Condenser microphone Untuk menjadikan Dia peka Dan bisa menerima Getaran itu Akan Disupply Secara power Power supply nya Namanya Phantom power Itu biasanya Ada di mixer Mixer Dipencet Begitu Untuk mengirim Listrik Sebesar 48 Volt Atau 48 volt Dikirim ke Microphone condenser Itu untuk memberikan Supply Jadi dia bisa Kerja Ya Jadi itu bedanya Jadi kalau Dynamic Obviously Ditekan Dia ngikut Jadi sekuat Kita tekan Asal mic nya Bisa ngikut Dia akan ikut Jadi ada Dinamika yang Sangat Kelihatan Berubah Tapi kalau Condenser Tidak Kenapa Condenser memang Diprojeksi untuk Distant Miking Condenser mic Untuk Distant Ya Contohnya Misalnya Seperti ini Ini namanya Route NT3 NT3 Wah ini E-project nya muncul Ya Ini itu E-project Promosi Promosi Nah Mic condenser ini Tadi saya Sampaikan Ada Yaitu Untuk mengambil Distant Maka ini Pemakaiannya Umumnya Satu Untuk Overhead Microphone Drum ya Drum itu kan Membutuhkan Overhead mic Nah Itu memakai mic Yang seperti ini Jadi Condenser Karena Jaraknya bisa Setengah meter Di atas Timbalnya Begitu ya Saya sering pakai ini Untuk misalnya Kur Perduan suara Choir Nah itu kan Kita gak akan Kasih mic Satu-satu kan Kita akan Menganggap Satu Kelompok itu Adalah Satu sumber suara Yang nyanyi Sama-sama Jadi Diambil oleh mic Yang distant Orkestra Misalnya Pemain biola Tiga-empat orang Kita pakai Satu mic ini Nah itu Akan mendapatkan Suara campuran Dari empat orang itu Maka si empat orang itu Harus blend dulu Main yang bagus dulu Baru diambil oleh Satu mic Seperti itu Menurut ku Erwin Kebutuhan apa Yang bisa didapatkan Dengan mengatakan Kick mic di Floor Tom Oh iya Saya juga pernah Jadi waktu saya Recording di Jakarta Itu selalu Saya bawa ini Saya bawa ini Kemana-mana Kenapa Kalau saya gak cocok Karakter kicknya Jadi gini Ini kicknya gak Bumi Gak low Ini lebih dapat Ke dynamic Dan punch Dynamic punch Sama karakter Mid high nya Saya cocok Gitu ya Saya bawa ini Kemana-mana Waktu Kalau saya mau Take drum Nah Ketika Disitu mic nya Ora cucok Sama saya Yang disediakan saya Sama Sama Studio nya gak cocok Saya akan keluarkan ini Untuk pembanding Untuk siapa tau Lebih enak Ya coba-coba aja Mana yang lebih cocok Dengan setup drum Dan cara mainnya Mic kick Tadi saya sampaikan Dia dapat Dua keuntungan Yang pertama adalah The low frequency response Yang extended di bawah Karena dia besar Direframe nya Yang kedua Dia punya punch Punya dynamic Yang gede Nah floor tom itu Kan paling gede Bisa 16 inch Yang orang suka Dan saya pernah dapatkan Yang 18 inch Itu floor tom Maka kebutuhan dia Mengambil low nya Rendah nya itu Kalau mic nya gak bisa ambil Kan sayang banget Itu gak bisa dapet Maka saya butuh Microphone yang lebih low lagi Bayangkan kalau pakai Sennheiser yang Kecil-kecil itu Atau SM57 tadi Dia gak dapet extended low Maka saya pakai ini Supaya dapet low nya Dan kalau memang dia Pakai nyamuknya Untuk expose Nah misalkan begitu Butuh tendangan Maka This mic Is very appropriate Ini sangat cocok Jadi memang Microphone Dynamic Mendapatkan dua Satu Dynamic nya Yang kedua Frekuensinya Nah sehingga Kalau kita pakai mic yang Specialty Untuk low Maka dia dapat low nya Sekaligus dapat Tendangannya Dynamic nya Begitu Nah Kalau anda pernah Tahu microphone Studio Yang orang suka Pasti ada Shock mount nya Kayak gini ya Ini obviously Saya ngomong Harusnya semua Tapi saya ngomong Hampir semua deh Siapa tau abad ada yang gak Gitu ya Nah Microphone ini Ini microphone studio Yang saya Yang kasih contoh ini Muhawe Muhawe microphone ini Ini tube microphone Nah ini Semua microphone Studio Itu selalu Kebanyakan Siapa tau ada yang gak Itu selalu Condenser Jadi kalau mau menyalakan Harus Memakai Phantom power 48 volts Atau 48 volt tadi Untuk menyalakan dia Jadi Kalau orang pakai Microphone Studio ini Seharusnya Dia mengambil suara Si orang itu Nyanyi Plus Ambience Di ruangan itu Memang sekarang Banyak orang Memakai yang namanya Reflection filter Atau Vocal booth Tau ya Jadi di Belakangnya mic ini Ada seperti Perdam Sebesar Atau Selahan Dengan microphone ini Nah Berarti dia tidak mau Ada suara mengambil Dari belakangnya microphone ini Jadi belakangnya Dimatikan Tapi di depannya Akan diambil Ini microphone Yang seperti ini Namanya Atau disebut Side address microphone Jadi Ngambilnya dari pinggir Dari side Kalau yang tadi Microphone seperti ini Namanya pilot Ngambilnya dari depan Dari depannya langsung Ya Ini ada microphone Orang bilang mic tempel ya Jadi ini akan ditempel ke Entah biola Atau gitar Atau cello Ketika dia ditempel Maka getaran ini Yang diambil oleh dia Jadi dia Namanya Border ya Microphone Yang mengambil Getaran Jadi dia Kalau kita ngomong disini Kalau getaran kita masuk Baru dia masuk Kayak PK bitar Zaman dulu saya Kalau ada gitar yang Open Coil gitu Bisa ngomong disitu Sebenarnya Bukan microphone Tapi Basically dia microphone ya Cuma dia mengambil getaran Sehingga getaran yang ada di gitar Itu lebih kecil Dapada getaran yang dikeluarkan Dari box gitar Boundary microphone Boundary itu Batasan Jadi pembatas ini Diambil gitu Jadi kalau misalkan gitar ya Gitar itu Yang bergetar pertama adalah Badan gitar Kayunya Supaya kita bisa dengar Suara langsung dari gitar bolong itu Ada boxnya itu Jadi resonansi boxnya itu Yang membuat dia lebih keras Makanya Kalau gitarnya elektrik Atau Solid body Itu Kita mainkan Tidak bisa banter Karena getarannya Ketahan disitu Tidak ada resonansinya Tapi untuk diambil suaranya Bukan didengar ya Nah disini mungkin penting Microphone itu mengambil suara Kalau kuping kita Telinga kita itu Mendengar suara Jadi microphone ini Akan sangat jujur Karena dia mengambil suara Apa adanya Kalau kuping itu Lebih Relatif ya Kadang Bisa Tidak tahu kupingnya Bener apa tidak Referensinya Kemudian Kalau kadang pilek pun Sudah beda Cara kita mengambil suara Di telinga Begitu kan Nah Jadi boundary microphone ini Untuk mengambil Getaran Dari badan Sebuah alat musik Kalau ini tak tempel disini pun Mungkin bisa ngambil juga ya Tapi kan tidak bisa sekeras Kalau kayu Kemudian Bedanya apa ya pak Pak pakai ini sama mic biasa Jadi misalkan Kalau anda search Google Mengenai misalnya Violin microphone Ini mau nge mic Violin Biola Dia akan munculkan Mic itu Yang pertama mic ini Tujuannya adalah Kalau ngambil Suara biola yang Dianggap paling baik Paling benar Itu adalah di studio Karena suara biola Dapat sama Ambience ruangan Itu yang normal Natural Maka harus diambil oleh This mic Condenser mic Juga flat mic Flat response microphone Yaitu Studio Recording studio microphone Kalau ini Kadang-kadang Mungkin muncul juga Microphone yang ini Condenser yang tadi NT3 ini Atau Sejenisnya Akan jarang Memunculkan Ini Kecuali anda Search benar-benar Boundary mic For violin Gitu misalnya ya Baru ini muncul Kenapa Sebenarnya Sorry to say It is not recommended Jadi gini saudara Untuk kita ngambil suara Harusnya referensi Yang terbaik adalah Kuping kita kan Kita lihat orang Main biola Dari jarak 2 meter Uw enak eh main Biola ini uw enak Suaranya enak Berarti Yang kita harus Lakukan adalah Pasang microphone Di telinga kita Karena kita dengar Enak di posisi kita Maka ambillah Di situ Jadi Microphone ini Menggantikan telinga kita Untuk meng-capture Suara itu Itu udah paling bagus Karena natural Kita ngomong enak kok Kita ngerekam kan yang enak Yang kita anggap Bagus kita rekam Kan gitu kan Tapi kalau ini Ditempel di badannya Biola Otomatis bunyinya Akan berbeda Loh Bunyi gimana ku Ya kayak Kopingnya kita Ditempel di Biola itu Terus main Biola yang Ngok lah Itu suara yang Dimunjukkan oleh Microphone boundary Nah kalau gitu Kenapa orang bikin Boundary Orang buat boundary Microphone ini Untuk Misalnya Solo Dia main Biola Musuh Sama band Gitu ya Nah terus Biolanya mau pakai Microphone apa Sekuat microphone Apapun Sebagus apapun Sekenceng Si biola Main pun Kalau disebelahnya Ada banyak alat musik yang lain Otomatis akan tembus Masuk ke mic itu juga Kalau yang main Biolanya Kesel Mainnya pelan Maka suara dia Kalah sama suara yang Lainnya Long biola Kalau ngesek itu Kan Butuh tenaga ya Yang lainnya Electric bass Electric guitar Keyboard Itu konsumsinya Pakai listrik Makan listrik Lah ini Makan listrik Pecel Lah mana bisa Menang dengan itu Otomatis kita butuh suara Yang bisa diekspos Secara Lebih jelas Maka dipakailah mic ini Ditempel di Badan biola Sehingga tidak ada Distance lagi Nangkep ya Jadi distance terdekat Adalah ini Karena langsung nempel Ke sumber suara Yang kedua Memakai dynamic microphone Yang ketiga Memakai condenser microphone Oke sampai sini Jadi ada tiga macam ya Boundary microphone Dynamic microphone Dengan condenser microphone Saya sekarang bahas Yang namanya Polar pattern Atau Pola kutub Gini Pola kutub itu Cara Microphone ini Mengambil suara kita Kalau ini Shure SM58 Shure SM58 Ini Kalau kita Ketik spesifikasinya Kita cari Dia akan disebut Namanya Cardioid pattern Atau pola cardioid Cardioid itu Dia mengambil suara Seluruh dari Areal ini Dari sini Sampai sini Sampai sini Diambil semua Jadi kalau Kita ngomong disini Disini Itu sama semua Wah keren ya Ya iya Tapi bahaya Kenapa Kalau di panggung Kita pakai ini Nyanyi Terus orang nyanyinya Pelan Nyeh 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 Nggak bisa keras Gitu suaranya Maka kita Otomatis Akat game Maka dia jadi lebih Pekah mengambil suara Nah Konco-konco ini Mau buka Dari sini Dari sini Masuk semua Nah bisa-bisa Suara dia Kalah sama Teman-temannya Wah masa Ya bisa Nah Itu tidak Dimaui Oleh sound engineer Atau siapapun Yang mau Mengambil Suara lewat mic ini Ini mic legendaris Paling disukai Karena cocok orang Dengan Ini Waktu itu ya Nanti kita bahas lagi Nah Tapi Sayangnya Di kondisi tertentu Kardioid ini Agak mengganggu Artinya Cara dia mengambil suara Itu terlalu Luas Gitu Nah Setelah beberapa tahun Si Sure SM58 ini Berkembang Memunculkan Beta 58 Kalau ini SM58 Kemudian muncul Beta 58 Beta 58 itu Polar patternnya Tidak lagi kardioid Tapi Super kardioid Jadi kalau super kardioid Dia mengambilnya Lebih ke atas sini Jadi pinggir dia yang ambil Dari sini Dia ambil Sampai sini Nah Jadi kalau kita Maka begini Kita rodok Pengong Sekit Gini Suaranya Dia akan Berubah Suaranya Tidak Sefokus Sebagus Kalau kita lurus Jadi kalau Maka microphone Saudara Tolong dikasih tahu Teman-teman yang memakai microphone Harus posisinya Fokus di depan Kalau Toh Belebek-belebek Micnya kurang bagus Misalnya Kita turunkan sedikit Angling Ada sudut sedikit Supaya tidak langsung lurus Tapi harus kita tahu Suara yang masuk ke microphone Fokus Kalau kardioid Mungkin orang yang gak bisa pegang mic Dia goyang-goyang begini Masih masuk Tapi kalau Super kardioid Diperuntukkan untuk Orang-orang yang profesional Maka dia harus Pegangnya lurus Jadi Suara nyanyi yang bagus Harus diarahkan Untuk diambil Dipick up oleh si microphone ini Properly Jadi jangan nyanyi terus Tangannya di pinggir Bahkan orang rap itu Dia nyanyi begini ya Tapi kalau mereka mengerti Mereka akan memakai Atau mengkonsentrasikan Suaranya ke Ke fokus di depan ini Bahkan Ada satu lagi Ini microphone Audix ini Dia memunculkan satu kata Namanya hyperkardioid Kayaknya di mic lain Gak ada yang pakai ini Cuma dia Nah Secara prakteknya Hampir sama Super kardioid Dan hyperkardioid Cuma hyperkardioid ini Dia Bicara mengenai Punya gua lebih bagus nih Dia lebih fokus Otomatis Kalau geser sedikit Sudah beda suaranya Kemudian Kita harus dekat banget Supaya suaranya Masuknya dengan penuh Itu audix Jadi Dia Memproklamasikan bahwa We have The best gain Before feedback Jadi dia bilang Gain gede Gak akan gampang feedback Kalau pakai Si audix Kenapa? Karena dia pakai Polar pattern Adalah hyperkardioid Jadi fokusin di depan saja Harus lurus Jadi kalau pegang mic audix Gak boleh sembarangan Begini-begini Harus lurus Nah Keunggulannya Ketika kita memakai Superkardioid Dan hyperkardioid Adalah Tadi saya bilang ya Kalau dynamic Itu close mic Kita tarik Keluar sedikit Dari jarak Pengambilan suara Akan sudah hilang Fokusnya Kalau condenser Bisa agak jauh Masih bisa ngambil Bagus Keunggulannya Dengan superkardioid Dan hyperkardioid Ketika dia fokus Kedepan Maka Kita tarik Agak keluar micnya Dia ngambilnya Masih bagus Itu keunggulan superkardioid Ini superkardioid ini Audio teknika AE Berapa nih 6100 Ya Ini superkardioid Kalau saya tarik Lihat ya Halo 123 Halo 123 Halo Suara saya masih jelas kan Masih Tidak terlalu Berubah jauh Secara karakter Mid and high Tapi lownya Hilang Nah ini juga Salah satu yang harus diketahui Jarak kita Ke mic Dan dengan jauh Begini Itu disebut efek Proximity Proximity itu kan Kedekatan Jadi approach Nah semakin dekat Tonenya semakin lengkap Low frekuensinya masuk E E E Nah disini Low saya hilang Tapi mid high saya 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 Itu S nya masih sama Masih bagus S saya masih bagus kan Nah Semakin dia superkardioid Semakin narrow Polar patternnya Agak jauh Dia masih dapat Tapi kalau Kalau kardioid Karena dia Ngambil ke segala arah Otomatis Cara mengambil Atau fokus pengambilannya Terlalu lebar Sehingga gak bisa jauh Nangkepan selesai ya Di audio itu gini Saudara Kalau dia bisa Lebar Dia gak bisa jauh Tapi kalau dia bisa jauh Dia gak bisa lebar Contoh seperti Speaker line ray Tau ya Speaker line ray Itu yang sekarang Dikatakan Speaker yang bisa Nembak jauh kan Jadi disusun Bertandan Bisa jauh Nembaknya Kenapa Karena masing-masing Box speaker itu Hanya Berdispersi 10 sampai 15 derajat Jadi dia Dengan secupet itu Speaker Nembaknya bisa jauh Padahal speaker Normal itu bisa 40 derajat Jadi kalau mau Nembaknya sama-sama Jauhnya Si 40 derajat Harus buanter Kalau dia nembaknya 40 derajat Berarti Powernya kebagi Ke 40 derajat Tembakan Sedangkan di line ray Cuman 10-15 derajat Fokus banget kan Dengan power yang sama Dia bisa lebih jauh Demikian juga Di microphone Oh ya Microphone disebut Input transducer Kalau speaker disebut Output transducer Transducer ada hubungan Dengan Suara Artinya dengan Air ya Dengan udara Suara di udara Jadi kalau Microphone ini Namanya input transducer Karena Saya memakai Udara Udara Untuk saya dorong Masuk ke Microphone ini Microphone ini Bergetar Dan Mengerjakan Yang tadi saya sampaikan Adalah elektromagnetik itu Sedangkan kalau speaker Berarti dari Listrik Yang kemudian Menggerakkan Itu speaker Untuk Bergetar Mengeluarkan Suara Nah Ada satu mic lagi Yang saudara perlu tahu Nih Wah Ini microphone Apa Gulali Nah Microphone ini Aslinya Ini loh Lah Ini namanya Shotgun microphone Shotgun itu Ini panjang Begini ya Terus ada Windscreen nya Jadi Dipakai Biasanya dipakai Dipasang Seperti ini Nah Shotgun microphone ini Kalau kita lihat Umumnya ada di mana Ada di Video Kamera Jadi kalau kita beli Video kamera Ada microphone nya Itu pasti shotgun Ya Shotgun microphone tadi Mulainya Untuk mengetahuinya adalah Perbandingannya Begini Kalau microphone nya Dipasang di video Kamera Berarti kan Dia ngikut terus Kemana Kamera itu berada Betul ya Kalau saya ngambil Terus saya mainkan Ini Apa Apa istilahnya ya Dekat jauhnya Aduh Kalau gini Hilang semua Pokoknya untuk zoom in Zoom out nya Nah Untuk zoom in Zoom out Otomatis Dia harus ngikuti Itu suara Pengambilan suaranya Otomatis Distant loh ya Microphone di kamera Video Itu always Selalu Shotgun Tinggal kualitasnya Aja Kalau kualitas ya Tergantung Yang dipasang Yang bisa seperti apa Nah otomatis Shotgun microphone Ini microphone Yang bisa ngambil Paling jauh Ya Jadi kalau kita butuh Ngambil jauh Yang paling bisa ngambil Itu adalah Shotgun microphone Dia termasuk Distant kan Iya jauh Distant Berarti dia harus Pasti Condenser Nangkep ya Nggak mungkin Dynamic Dynamic harus dekat tadi Jadi condenser microphone Itu ada yang Shotgun Ada yang tadi Yang saya pakai Untuk recording studio Bisa untuk Yang di Di stage Jadi Berbeda-beda Nah Shotgun microphone ini Otomatis Ketika dia ngambil jauh Dia mengandalkan Sudut Yang sangat Cupet Sangat narrow Sehingga dia Bisa mengambil jauh Seperti itu Nah Karena jauh Otomatis kadang Kalau di outdoor Atau apa Kan ada anginnya Dia ngambil juga Mau nggak mau Makanya selalu ada Windscreen-nya Asli seperti ini Ini pun sebenarnya Ada sedikit Fungsi Nolak Supaya semua fokus Ngambil dari depan Tapi yang namanya suara Ya pasti bisa masuk juga Maka untuk mengurangi Masuk di sini Jadi kayak angin Maka namanya windscreen Sampai sini kita sudah tahu Adanya Tipe-tipe microphone Dan polar pattern Kita tadi tahu Cardioid Kita tahu Supercardioid Ada juga Hapel cardioid tadi Ada juga yang namanya Figure 8 Figure 8 itu Satu microphone Bisa mengambil Dua sisi Suara Itu spesial ya Jadi mic-mic khusus Ada Microphone Vokal yang kondenser Dan sekarang Kalau saudara perhatikan Hampir semua Artis Pemakai microphone Bawa microphone diri Hampir pasti Dia bawa Pasti kondenser Yang paling banyak Dibawa sekarang adalah Sennheiser Yang kepalanya ini adalah Neumann Atau tulisannya Neumann Itu Neumann Itu yang paling banyak Dipakai oleh artis sekarang Kalau dulu Sure Beta-Lit 87 Waktu itu Kemudian ke KSM 9 Dan KSM 8 Tapi sekarang Kalau saya pegang artis Hampir semua Bawanya adalah Sennheiser Dengan mic-capsule Neumann Nah Apa keunggulan Atau Kenapa dibuat Kondenser mic-vokal Yaitu tadi Kalau ke dynamic Harus dekat Ditarik dia Ngedrop hilang Maka Kita butuh Yang lebih smooth Bisa ditarik Apalagi ada teknik-teknik Nyanyi yang Ditarik begini ya Itu kalau penyanyinya Tidak pinter ya Dia cuma mic Ikutan tarik Dia pakai mic dynamic Dia tarik Ya suaranya ngedrop Hilang Beda Tapi kalau dia tahu Dia memakai kondenser Maka dia akan Lebih smooth Ketika ditarik begitu Ya Kenapa ditarik Dia merasa Kalau dia nyanyi lompat Dia mau tinggi Dia harus teriak Suaranya keras sekali Jadi dia akan Tarik ini Supaya Ngikutin Kekerasan suara itu Dengan jarak Tapi resikonya itu tadi Saya bilang ya Proximity effect Ketika microphone Ditarik jauh dari sumber suara Maka low frekuensinya Hilang Jadi begitu tarik Pasti tinggal Cemprengnya Kalau nadanya tinggi Tidak apa-apa Tinggi kita tarik Memang tidak butuh low Itu benar Tapi kalau yang rendah Ditarik Hilang suara ini Berarti itu orang Tidak mengerti cara Miking teknik Dan microphone teknik Yang benar Gitu ya Jadi Microphone tadi Saya katakan kan Kalau dia condenser Dia lebih natural Dia lebih Mid high nya Lebih jelas Dan mengambilnya Lebih natural Tidak ditekan-tekan Ya Dia lewat aja Suara itu lewat Dia respon Seperti Pick up gitar Menerima gelombang Suara gitar Tapi kalau mic dynamic Harus ditekan Baru dia merespon Berbeda Jadi memang Kalau saudara Membutuhkan Vokal yang lebih Natural Lebih Artinya tidak meledak-ledak Memang lebih baik Memakai Condenser microphone Apakah tidak ada Dinamikanya Ada Tapi tidak akan Sebesar Dan sedinamika Se ekstrim Lompatannya Itu dengan Dynamic microphone Jadi kalau penyanyi rock Hampir tidak pernah Pakai microphone Yang begini Yang condenser Penyanyi-penyanyi Rock pop Yang Di panggung Kebanyakan Memakai Main dynamic Semua Contohnya Misalnya Steve Lucater David Page Itu pemain Gitar Dan penyanyinya Toto Mereka memakai Beta 57 Untuk vokal-vokal Mereka Jadi mereka tidak Memakai 58 Karena mereka Nyanyi suaranya juga Suara tinggi Terus ya Tenor ke atas Jadi Tidak butuh low Mereka memakai Beta 57 Sedangkan 57 Harusnya Tadi untuk apa Untuk instrumen ya Jadi ada SM57 Yang obviously Untuk snare Dan Kabinet mic Tapi kemudian muncul Beta 57 Itu sebenarnya Juga untuk itu Tapi Tidak sebuming SM57 Dan malah Dan malah Banyak Penyanyi-penyanyi pop Yang memakai Beta 57 Menjadi Vokal mic Mereka Ya Saya undang Fabio dulu Untuk join Sesaat Saya sudah Pengen omong-omong Lebih Terima kasih Sudah join Love you Ini aku cuma mau Apa Mau minta masukan Kan Setup Setup Kernku ini kan Memang agak kompleks ya Jadi memang Simbolnya banyak Jadi Aku merasa Oh ini drum ya Drum ya Jadi aku merasa Bahwa Bahwa Overheadku Itu gak 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 ngatasi Gak cukup lebar Iya Bukan gak cukup lebar ya Maksudnya gak Mungkin karena jaraknya juga Dan posisi-posisi Beberapa gitu ya Jadi Mungkin kayaknya memang Either perlu ditambah Atau mungkin Perlu dikoreksi Penempatan mic-nya Tapi ya Karena aku kan dalam apartemen Jadi memang Ruangnya sangat-sangat terbatas Jadi kurang lebih Seperti ini Nah jadi aku ada Ada satu Hi-hat Satu di belakang Nah itu yang paling sering Tidak tertangkap Oleh semuanya Iya Karena Itu Remote hi-hat ya Iya Remote hi-hat Jadi itu yang paling Tidak kedengaran Dari antara semuanya Iya Iya Oke Saya bahas ya Overhead Itu Seharusnya Cuman dua Karena tujuannya Salah satunya adalah untuk Stereo Ya Ngambil stereo Terus satu mic ini Dia diarahkan Untuk ngambil satu daerah Yang Dia kuasai Satunya Satu Lebar Memang kadang-kadang Kalau saya lihat ini kan Tidak terlalu lebar Seharusnya Dua mic itu Sudah cukup Untuk ngambil semua Jadi untuk Rata balance Dan untuk Ambience Dengan jarak segitu Harus cukup Tinggal Gaining preampnya aja Sama fokus ya Jadi arah ini Kita ambil Mana kita mau fokuskan Dicoba main Ambil gini Untuk angle Sama besarnya Pream Itu untuk Ngambil Daerah itu Nah saya mengerti Bahwa ada Tempat yang Agak jauh itu Sehingga Kalau kita main bareng Dia paling kalah Sama yang lain Misalkan crash itu kan Pasti crash Nah Salah satunya Contoh aja ya Contoh Ada teman-teman Yang write Simblenya Dikasih mic khusus Jadi Overhead ini Kan bukan Simbl mic Jadi dia mengambil Overhead Jadi Suasana Di atas kepala Pemain musik ini Pemain drum ini Itu diambil Untuk menjadi Ambience nya drum Jadi yang menyatukan Drum ini menjadi Satu Satu alat musik Yang kesatuan Karena yang main Satu orang tuh Maka kita butuh Adalah Overhead Sebenernya kalau saya Di studio seperti ini Biasanya kalau Nututi ya Saya pakai Room mic Room mic ini Ambil Tidak dari atas Sehingga dia bisa Dapat low nya Kalau ini kan Obviously gak dapet low Anu apa Overhead mic Jadi dia ngambilnya Di daerah atas Termasuk High pitch High frequency Dari tom-tom itu Juga harusnya keambil Sehingga Bisa dapet Keseluruhan Gabungan Dari Drum ini Nah Kembali lagi ke Ride cymbal Kadang ride cymbal Tidak bisa Sebesar yang lainnya Ya kalau cuman Satu mic ini Untuk ride cymbal Kalau di sebelah cymbal Ride ada Crash 18 Ini kan umumnya begitu Ting ting Des Ride nya kenceng Ride nya pelan Waktu crash kenceng Yang main Otomatis begitu Nah caranya Kita bisa Nambah satu mic Di tempat yang Paling lemah Jadi ride cymbal Itu kita kasih Satu mic khusus Yang nanti Waktu mixing nya Harus bisa Dibedakan Kapan dia muncul Itu harus cuman Nambah Tidak bikin Ambience baru Karena kalau dua mic Di arahkan gitu Bisa ada Cancellation Ada facing juga Termasuk Hi-hat itu Hi-hat itu Kasih aja mic Misalkan 57 Atau apa Cuman untuk Memunculkan Warna dia Sudah masuk Di overhead Tapi itu detail Misalkan kamu Mau munculkan Pukulan itu Lebih Nongol gitu Kan gak bisa Dari mic overhead Track itu Maka dikasih Satu track lagi Untuk khusus dia Tapi cuman Nongol sedikit Kayak tom-tom Kalau kita pakai Gate Itu kan kita Nggak akan expose dia Secara Ambience Tapi expose Ketika dari pukul Itu keluar Tapi sisanya Itu dari Ambience Dari overhead Jadi benernya Kalau saya Sangat mengandalkan Overhead Nah itu Microphone overhead Kalau memang Mau lebih luas Jangan pakai yang pilot Kalau pilot ini Biasanya frekuensi Bapaknya Sangat motong Nah kebanyakan orang Pakai mic Mic ini Mic recording Yang kayak gini Di atas Nah itu dapatnya full Dapat overheadnya full banget Dan itu menurut saya Kekayaan suara Drumnya disitu Kalau tom-tom Ya Seperti teori tadi ya Tom-tom itu mic kita taruh Dekat banget Itu bukan kebagusan Itu cuman Untuk nongolnya saja Tapi kebagusan suara Tom itu dari overhead Itu saya ya Sorry Saya overhead Saya harus Dapat overhead Bagus dulu Baru tom-nya Saya cuman nongolin Ketika dia harus solo Atau Saya meng-EQ Suara Expose tom-nya Tapi waktu dia Ambience Saya mengandalkan Overhead banget Gitu Jadi mungkin Kalau di Remote-nya itu Kasih satu mic Syukur-syukur Kalau dekat sama Red symbol Kasih aja di daerah sana Cuman untuk nge-expose Ada satu track Yang kamu bisa naikkan Ketika kamu butuh itu Untuk expose Tapi ambience Setup dari overhead Begitu Oke oke Jadi pengalaman aja sih Iya iya Pengalaman sedang Tapi memang Mungkin Mungkin karena Sebelum aku beli simbol Kan memang aku research dulu kan Suaranya seperti apa Jadi memang Oh oke Jadi So far Suara Suara simbol Rideku itu Gak pernah kalah Maksudnya Even dengan 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 setup yang sekarang ini Ride-nya masih termasuk Dominan Gitu Masih termasuk Dominan sebenarnya Nah Jadi Sebenarnya Salah satu Kelemahannya Itu ya cuman yang Remote Hi-hat itu Mungkin karena Diameternya juga Dia juga Diameternya sangat kecil Terus Dia bukan Hi-hat standar Dia bukan Hi-hat standar Dia stack Jadi dia stack Jadi Kayaknya 13 Di atas China yang 10 Jadi Memang ada Dia kayak Efek simbol Jadi Memang Yang paling kalah Dari antara semua Simbol Dari setupku Currently Ya itu Satu ribu Menurut saya gini Itu nanti Tergantung juga Dengan Komposisi ya Arrangement ya Kalau saya Memakai Itu remote Sebagai pattern Saya ambil Satu track sendiri Jadi tetap Set up ini Kita ambil Dia di tempat Kita mau ambil Karena pattern kan Ambil Jadi rekam satu Susus pukul itu Mic-nya tetap aja Gak usah diapa-apain Kalau perlu Didekatin Boleh untuk warna suara Tapi pukul Jadi satu track Yang kita bisa balance Tapi kalau kita Mainnya stack Artinya Spontan ya Jadi waktu Feel it Dia ada stack Kalau stack kan Dia berfungsi Seperti tom ya Nah itu Fungsi stack Otomatis Waktu kita mukul Dia harus keambil Nah ini Repot Lebih baik tambah mic Tapi kalau Misalnya Ngerti Ya kita main drum Bahasa cek gini sih Tapi kalau kita Main pattern Cek 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 Misalkan gitu Habisnya track sendiri dia Gitu Kan aku Lagi research Memang mau Upgrade micku kan Selama ini kan Memang aku pakai mic Yang apa namanya Yang dynamic Yang memang udah Beli lama lah Istilahnya gitu Kan ada Pasaran baru nih Ada pasaran baru Yang Mereka bilang itu Mic-nya bentuknya Cube Jadi Casing-nya cube sih Ya Dan itu Aku sering lihat Itu banyak dipakai Untuk drum Khusususnya buat yang Seperti Tom Khususnya Tom sih Jadi Kira-kira Menurut Kau Erwin Kalau seandainya Aku Merubah Investasiku Ke arah situ Kira-kira Itu akan Bijaksana Secara Dalam arti kata Maksudnya Perbandingan mic-nya Kalau cube itu kan Memang Aku rasa sih Kayaknya dia Dia pragma besar Belum-belum Lihat lagi speknya Gimana Tapi Tapi Ya jeleknya Kalau Fragma yang besar Kan Bleedingnya Kan kemana-mana Jadi Di Apa namanya Di Mixingnya Lebih Lebih banyak Waktu lagi Yang harus diambil Nah jadi Apakah 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 itu Menjadi investasi Yang wise Menurutku Erwin Atau kira-kira Ada cara Yang lebih baik Untuk So far Aku gak ada Keluhan Tentang mic-mic Dynamic Yang aku pakai Buat Tom Sejauh ini Tapi memang Yang aku temukan Makin besar Diameternya Memang Kurang 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 Dapat Yang seperti Yang Ellen bilang tadi Ya Kurang dapat Yang Lebarnya Lebarnya Kurang dapat Nah jadi Apakah Itu merupakan Investasi Yang wise Lalu Kemudian itu Pertanyaanku yang pertama Pertanyaanku yang kedua Selama ini Buat snare drum Aku pakai Ini loh Aku pakai Apa namanya Hypercardoid Apa itu berarti Jadi Enggak Aku pakai yang Q7 nya Samson Oh Itu Hypercardoid juga ya Iya Hyper Jadi Aku menemukan Bahwa ternyata Lebih Ini ya Maksudnya Karena dia Meng-cancel Yang ada di sekitarnya Aku menemukan Bahwa ternyata Lebih Lebih Gampang Tapi Apakah menurut Ko Erwin Pengalaman Ko Erwin Kalau seandainya Ya memang sih Selama ini Yang ternama kan SM57 Ya kan Untuk snare Dan sebagainya Tapi Ada gak alternatif Karena SM57 Lagi-lagi bleed ya Maksudnya Kadang-kadang Harus di Isolasi Pinggirnya itu Yang Yang jaring-jaringnya itu Supaya HN nya gak bocor Oh Iya kan Dia kan Dia kan do it Dia kan do it Jadi ngambilnya Kemana-mana Ngambilnya kemana-mana Jadi itu Dua pertanyaan Moga-moga sih Enggak 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 sulit Berat-berat Soalnya Oke 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 Iya Yang pertama Mengenai Mike Tom Mike Tom itu Ada dua approach Yang Yang paling baru Sekarang Dia bikin kecil-kecil Dan stacking Di Tom Sebenernya Saya kurang setuju Itu untuk Di studio Itu untuk Di panggung Kecil supaya Gak kepukul Dia Ngantol Di Mike Di Tom-Tom itu Supaya gampang Masanya Cetek-cetek Udah Tapi kalau di studio Itu Saya lebih suka Yang misalkan Seperti 57 Tapi 57 tadi betul Dia open banget Nah Dia 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 Terlalu Breeding Enggak Jadi dia Ngambil Sebenarnya secukupnya Jadi suara yang Dia yang harus kita Fokuskan Nah salah satu Fokuskan dia Apa namanya Dekat Positioning Salah satu Fokus Jadi kalau dia sudah Dapet disitu Yang lain akan Di belakangnya Begitu Nah apalagi kalau Misalnya Hypercardioid Berarti dia Fokus di depan Mikrofon Maka sudah Buang kiri Kanannya Tinggal Frekuensi Ke rendahnya Nah Itu menurut saya Nanti bisa Digate ya Bisa digate Bisa di low cut Di Hyper High pass filter Jadi kita Dapetin dulu Lengkapnya Baru kita Ya memang Harusnya di mixing Jadi artinya Di mixing Baru kita bentuk Itu Tom Bahkan kadang-kadang Kita gak perlu Terlalu low Kalau dia cuman Untuk misi ya Jadi gak Kita tahu dia solo Nah solo drum Di expose Otomatis kita Mau buat dia Selengkap mungkin Frekuensinya Jadi kalau Invest Kesana Saya pikir Kalau bisa Jangan pakai yang mic Yang Catok-catok itu Gitu loh Kalau bisa Tapi Kalau gak Bersih pakai stand lagi kan Kadang sudah ada Pakai stand apa Yang Enggak aku pakai Yang clip-on Pakai yang clip-on Oh ya Tapi kalau clip-on Dia cukup besar Kayak D2 D4 nya Audix Itu bagus Ngambilnya Dynamic bagus Frekuensi bagus Tapi kalau seperti Sennheiser yang Kecil Berapa 500 Itu saya kurang suka Untuk di Panggung Enak Karena dia Mid-high nya bagus Warnanya bagus Tapi kalau untuk solo Kurang Apalagi di floor tone Enggak Gak dapat itu Kurang Seperti itu Di studio Kita bisa pilih Tapi memang betul Cari yang agak gede Supaya Lengkap Ngambilnya Setelah itu baru kita Ship di Mixing Gitu Yang kedua Tadi apa ya Aku pakai Hyper Cardoid Di snare drum Oh ya Oke Snare drum Itu Suara yang Harus Muncul Walaupun Pada prakteknya Nanti ketika kita Waktu Misalkan ini lagu Itu kadang-kadang Mix nya Snare gak akan Nongol sekali Karena dia Ritming Tapi waktu kita Cari suara Itu kayaknya Oh snare nya diganti lah Dituning lah Cari mic ganti Padahal Ujung akhirnya Kita mix juga Tapi itu Konsep ya Artinya snare itu Harus mendapatkan Solid Nah jadi Kalau saran saya Mic snare itu Harus Invest sedikit Sedikit Apa Lebih lah ya Jadi kalau Q7 Saya kira Pasti kurang Di body Kurang di low Kurang di Dynamic Jadi karakter dia Akan sangat Biasa Itu menurut saya Kalau kamu Sesuai Cocok Di telinga kamu Itu oke Itu kan Sebenarnya masuk Ke situ aja ya Tapi kalau kamu Mau expose Itu snare Saya kira Q7 Belum bisa Belum sampai Mengeluarkan begitu Jadi paling tidak Harus dapet Ya Beta 57 Atau itu Donnie kasih Yang namanya I5 I5 itu Memang di Melawan Compute Dengan SM 57 Dan memang Karakternya berbeda Tapi Dynamic Sama Lebar Frekuensinya Bagus banget Itu Nice try Boleh dicoba Tapi nyoba beli ya Nyoba belinya itu loh Tapi kalau I5 Jamin lah Kalau kamu main Pop Kamu main agak Ngerok I5 Saya jamin Karena Bodinya bagus Lebih tebal Dari 57 Dynamicnya Obviously Karena lebih lebar Lebih dapet Tapi kalau karakter Tak nya itu Bagusan 57 Kalau main Rim Pokok mid high nya Lebih open 57 Tapi untuk keseluruhan I5 Bagus Untuk Pilihan Daripada Boston 57 Gitu Gitu Oke 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 Thank you banget Sudah Join sama saya Surah ini Thank you so much See you next time God bless Oke Oby tanya mengenai Bagaimana Tic suara gitar akustik Memakai mic condenser Cara angle dan lain Ini penting ya Jadi Miking gitar Kalau kita memakai Gitar akustik Itu Memang Agak sulit Artinya Yang pertama Kita harus tahu Suara gitar Mau seperti apa Ya tentunya Yang natural Yang kedua Kalau recording Akustik gitar Studio Maksudnya Otomatis Kita butuh Ambience Butuh sustain Yang muncul Suara Apa namanya Bodi gitar Yang harus tebal Tergantung ya Kalau misalkan Gitarnya Saya bayangin Ini solo gitar Solo gitar akustik Tapi kalau gitarnya Misalkan untuk Ritming Bareng sama band Mungkin kita harus slot Dia lebih ke Kebutuhan kita Tapi kalau solo gitar Berarti kan harus lengkap Dari low Dari rhythm Dari melodi Suara fret Nah berarti Jadi begini Obi Singkat cerita Kalau mic recording Untuk gitar Biasanya Satu set Dapet dua Satu mic Studio Biasa Yang seperti ini Side address Yang tadi saya tunjukkan Ini muhavi audio Ini Untuk di depannya Lubang ya Lubang resonan gitar itu Di boxnya Maka dia akan mengambil Low Mengambil Sustain Resonan Dan fullness Of the body Of the guitar Yang kedua Pakai microphone Yang pilot Tapi Biasanya condenser juga Yang seperti ini Biasanya Gak usah besar-besar Karena dipakai Di sebelah Di daerah tangan Di daerah Neck gitar Itu untuk mengambil Perpindahan jari Fret Suara fret Dan juga Misalkan kita main Apa itu namanya Bici kato Atau Apa sih namanya Kalau yang di Yang di Gitu Gak tidak bisa lupa Namanya Nah itu Diambil dari Tangan kiri Jadi obviously Kita butuh dua mic Tujuannya mengambil Lengkap Antara Daerah kanan Daerah Resonan box Dengan Daerah Neck gitar Kemudian kita bisa juga Dengan dua mic ini Kita membuatnya menjadi Stereo Bisa Tapi stereo jangan full ya Kalau full Ya tergantung ruangannya Karena mic yang satu Yang untuk fret Biasanya kecil Maka low frekuensinya Berbeda Kalau dibuat stereo Akan kelihatan bahwa Dengnya di sebelah Kiri misalkan Atau di sebelah kanan Ya kalau kita lihat Kalau kita bikin video Oh ini untuk mixing ya Kalau kita main gitar misalnya Kalau ada low Deng Mau stereo Biasanya Dengnya ini Kalau kita posisi video Jadi Recording audio Jadi recording audio For video Maka orang kan main itu Posisi Kalau lihat saya main sekarang Kan kebalik nih Berarti Gini Kalau video Mixingnya ngikutin Jadi kalau Boxnya di sebelah kiri Maka Lownya di kiri Yang fret di kanan Jadi dia akan Kelihatan Stereonya itu Sesuai dengan gambar Tapi kalau kita Mixing audio Untuk audio saja Biasanya seperti kita Melihat audience Maka fretnya Akan di sebelah kiri Lownya di sebelah kanan Kalau mau stereo ya Tapi kalau di mono pun Gak apa-apa Karena itu mengambil Antara low frekuensi Ke atas Juga mendapatkan Separation Dari Stereonya Jadi kamu butuh Dua mic Masuk ke dua Preamp Atau satu Interface Yang ada dua Preamp Baru ke Komputer Begitu Ini sudah Pasti Paling bagus Memang begitu Caranya Ya Oh Thank you Untuk Donnie Ada masukan juga Ada microphone Yang langsung Stereo Ya Jadi stereo Microphone Ada beberapa macam Yang namanya Stereo AB Itu dua mic Yang sejajar Dan kita bisa Arahkan Kadang begini Kadang begini Pokoknya kita buat dia Dengan angle yang sejajar Tapi tidak Extreme Yang extreme Namanya XY XY itu 90 degrees 90 derajat Peletakan mic Seperti ini Dan itu Ditandak Apa Menandakan bahwa Mengambilnya full stereo Jadi kalau kita punya Seperti Rode NT4 NT4 Itu dia langsung Micnya XY 90 degrees 90 derajat Positioning Dengan Fix Jadi Kalau mau gampang-gampangan Ya pakai Satu itu di atas Sudah bisa mengambil Full stereo Nah Tapi kadang-kadang Kayak tadi Posisi di Overhead Kadang-kadang kita Tidak bisa terlalu Stereo Karena positioning Pemain musik Pemain drumnya Gitu Tapi kalau kita Tidak pusing Ruangannya cukup Karena 90 derajat Termasuk lebar Ngambilnya Lebar banget Jadi tengah-tengahnya Bisa-bisa Tidak terlalu Dapat Karena dia Ngambilnya Sangat Lebar Justru kalau Mau ngambil Tengah Dia harus agak Tinggi Agak tinggi Berarti Ngangkat Gain priam Gede Gain priam Gede Berarti ruangannya Dapatnya Gede Apa Lebar Sekali Breedingnya Banyak Nah Ini Konsekuensi Konsekuensi Di dalam kita My King Begitu Konsekuensi 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 Konsekuensi